Pecinta barang antik perpurbakalaan kini tak perlu bingung untuk mencari barang antik yang diminati. Pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyuangi, menggelar Banyuangi Antik Exhibition, yang menampilkan berbagai macam barang antik serta lukisan sejak serasa 6 September 2022, bertempat di halaman Museum Belambangan Dinas Pariwisata. Acara tersebut akan berlangsung hingga Sabtu 10 September 2022 mendatang. Para pengunjung bisa melihat barang antik, foto zaman kolonial Belanda, dan peninggalan benda sejarah, bertempat di halaman dan Museum Belambangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuangi. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Banyuangi Sugirah serta para SKBD dan instansi terkait. Sugirah mengatakan pameran barang perubakala ini sebagai ajang edukasi, serta mengingatkan kepada para generasi muda untuk tidak melupakan sejarah asal-muasal barang tersebut. Yang menekankan semua pemberdayaan yang berkaitan dengan sejarah barang antik akan dipusatkan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat. Ya, yang jelas dengan ini kan juga untuk mengingatkan bahwa generasi muda itu juga harus ingat sejarah, termasuk sejarah barang-barang antik ini. Kita mengenal barang antik ini termasukkan mungkin sejarah masalah, bahwa barang antik ini memang sangat luar biasa, karena ini tentu dari memperbuai karakter ini menceritakan keberadaannya dan asalnya dari masing-masing daerah di Kabupaten Banyuangi. Sementara itu, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuangi, Kolikul Rido mengatakan, pelaksanaan tahun ini selain barang antik, juga terdapat lukisan batu akik serta ada lelang barang antik. Dan tak lupa UMKM juga sebagai penunjang ekonomi. Ya, terima kasih tahun ini beda ya tahun kemarin. Kita sudah tiga kali ini pelaksanaan, tahun ini kita beda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin hanya antikan dan beberapa ini, tapi sekarang tahun ini kita beda, ada lukis, ya kan, kemudian ada pameran batu akik, kemudian UMKM tetap kita, dan ada yang ternyata menarik daripada para peserta ini, ada apa namanya, lelang. Kalau tahun-tahun kemarin kita tidak ada lelang. Nah, ini yang akan mencoba menarik mereka, dan akan kita hitung sampai sejauh mana. Berbagai jenis barang antik ditampilkan, seperti cangkir, radio kuno, lemari, serta berbagai jenis batu akik, dan masih banyak lagi. Profita Kamil, Binar Pemedia, mengabarkan.